Kalau boleh dibilang, karena ini memang tidak membahayakan kepada manusia, tetapi dampak ekonominya ini sebenarnya juga akan sangat mempunyai, terutama kepada para peternak kecil, mereka yang memiliki ternak 2, 3, sampai 5 ekor, termasuk juga kepada yang menengah dan besar, karena ini sekali lagi memang tingkat kematiannya rendah, tapi penyebarannya sangat cepat, kemudian juga ini akan menurunkan produktivitas, baik yang sapi pedaging, juga sapi perah untuk produksi susu. Karena kalau sudah terkena, maka ada proses penyembuhan, kemudian recovery-nya itu cukup lama untuk mengembalikan produktivitas. Dan lebih dari itu, jika karena kita sudah kena oleh PMK ini, maka ekspor produk-produk kita, yang terutama dari hasil hewan, ini akan ditolak oleh negara luar. Jadi ini sangat besar, apalagi bagi peternak kecil, sapi perah yang biasanya mendapatkan pendapatan harian dari susu, sudah jelas ini akan stop, apalagi bagi yang mengalami kematian ternak. Ini kan kita dengar laporan bagaimana ternak-ternak sapi perah, sapi potong, yang harga normalnya 20 jutaan ke atas, karena kena sakit, daripada kemudian khawatir ya peternak itu mati, karena juga untuk pengobatan dan sebagainya tidak ada sumber daya, akhirnya mereka jual paksa dengan harga yang sangat murah, bahkan ada yang potong paksa. Nah ini kan luar biasa dampaknya. Jadi harus segera ditangani dengan cepat terutama. Ini sekarang kan tadi disampaikan ya, 19 provinsi dan sekitar 281 kabupaten. Nah ini kalau lihat di peta Indonesia ini, dari Kalimantan ke barat ini sudah banyak yang mulai merah dan kuning ya, tapi dari Kalimantan ke timur ini masih banyak yang hijau. Nah padahal itu banyak sentra-sentra peternakan ya, di Sulawesi Selatan, di NTT. Nah ini harus kita lindungi. Jadi vaksinasi itu, itu untuk ternak yang sehat. Nah ini ternak kita ini kan tadi disampaikan baru 3 juta dosis ya, itu pun belum tersebar. Nah sementara kecepatan virus menyebar ini luar biasa cepat. Kita sangat khawatir. Untuk itu memang betul-betul Satgas ini harus bekerja dengan cepat, harus pengadaan vaksin juga. Ini kan karena kita sudah 36 tahun bebas, sehingga pusat Peternik Parma yang dulu pernah memproduksi vaksin PMK di dalam negeri, ini belum siap ya. Sehingga mau tidak mau harus impor. Nah padahal jumlah ternak ini sangat besar. Sapi potong misalnya ada sekitar 14-15 jutaan ekor. Kemudian domba, kambing, kalau digabung bisa 35-38 juta ekor. Nah padahal yang harus kita proteksi ini, yang masih sehat ini. Nah jadi ini betul-betul ya, kita harus bahkan istilahnya lebih cepat lagi vaksinasi ini dari COVID ya, termasuk biosekurity dan pengendalian lalu lintas ternak dan hasil ternaknya. Itu yang benar-betul harus sense of crisis semua pihak sampai tingkat bawah ya, itu segala sumber daya itu harus digerakkan. Nah itulah kami dari Perguan Ting itu ikut menawarkan ya, jika memang pemerintah Satgas Nasional memerlukan bantuan, kami siap gitu untuk membantu. Oke, Pak berarti bisa dikatakan kalau dengan penyebaran ke 19 provinsi yang sangat masif, berarti untuk arus distribusi untuk hewan ternak ini dan juga mobilitas hewan ternak ini juga harus dibatasi tentunya antar daerah agar penyebarannya tidak begitu masif, Pak. Nah betul, itulah dilemanya ya. Apalagi ini bulan depan kita idul adha. Betul. Dan itu potensinya besar. Kalau di Jawa saja ada, saya membaca dari Kadin, Komisi Bidang Peternakan, itu ada potensi di Jawa saja untuk nilai ternak kurban itu bisa 19 triliun. Nah belum susu. Nah ini sangat besar. Dan memang paling besar ini di Pulau Jawa. Jadi ini memang, apa namanya, makanya itu tadi, sumus tim Satgas dan semua stakeholder ini betul-betul harus mencari cara bagaimana artinya mempertimbangkan dari aspek, satu sisi aspek penyakit, penyebaran virus ini. Tapi kedua, sosial ekonomi kan tidak bisa juga kemudian dikorbankan. Nah inilah yang diperlukan pengaturan-pengaturan dan konsisten.